Pangdam 4 di Ponegoro bagi-bagi hadiah kepada warga sekitar Jembatan Gantung Wadah Skumantung Giat Bakti Sosial Pangdam 4 di Ponegoro Magentine Itandio Budi'ir Sosial di lokasi Jembatan Gantung Merah Putih Dukuh Wadah Skumantung Dukuh Satir Desa Kuta Mendala Kecamatan Tonjong Kabutin Brebes, Rabu 21 Februari 2024 Dalam kunjungan tersebut Panglima Kodam Pangdam 4 di Ponegoro Magentine Itandio Budi'ir Sosial melihat secara langsung kondisi lokasi Jembatan Gantung Merah Putih yang sedang dikerjakan oleh TNH bersama warga masyarakat dan para relawan Menurut Pangdam 4 di Ponegoro jejarannya akan terus berupaya hadir di tengah warga yang membutuhkan seperti di Dukuh Wadah Skumantung Desa Kuta Mendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Jejarannya dan seluruh TNI bersama pemerintah hadir untuk sinergi bergotong-royong memwujudkan impian warga masyarakat Dukuh Wadah Skumantung Untuk memiliki akses jalan yang layak khususnya Jembatan Penyeberangan Sungai Gelagah Menurut Jenderal Bintang II ini, selama ini lebih kurang 275 kakak atau sekira 1.200 jiwa yang ada di Dukuh Wadah Skumantung Ketika turun hujan dan sungai gelagah banjir mereka terisolir Majan Tandiyobudi Revita, Estros dalam kesempatan tersebut juga berdialog secara langsung dengan warga masyarakat sekitar Dan memberikan hadiah kenang-kenangan sepeda, kulkas, televisi, alat pertanyaan, dan sembaku Sementara itu PG, Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, SHM Um yang ikut serta mendampingi rombongan pangdam M4 Diponogoro mengucapkan banyak terima kasih Kepada TNI Kusunya Kodam M4 Diponogoro dan Kodim 0713 Brebes yang telah ikut Serta membantu pemka Brebes dalam memberikan fasilitas yang layak bagi warga Brebes Kusunya yang ada di Dukuh Wadah Gumantung Desa Kutamendala Kecamatan Tanjong, Kabupaten Brebes Dengan adanya jembatan gantung merah putih yang sedang dibangun tersebut, DJ Bupati Brebes berharap ke depannya warganya tidak ada lagi yang kesulitan Dalam membawa hasil pertanian untuk dijual ke pasar Atau saat warganya mengalami sakit dapat dengan mudah membawanya ke pusat kesehatan Dalam kondisi tuaca apapun Hadir dalam kegiatan pangdam M4 Diponogoro Merijan TNI Tanjong Budi Revita SOS Asterkas Dam 4 Dip Kolonel Inf Ramaluddin S MD Asobs Kas Dam 4 Dip Kolonel Inf Kamil Bahren Pasha Eksos ME Aslook Kas Dam 4 Dip Kolonel C Shandra Adi Brata Kasi Dam 4 Dip Kolonel Inf Aji Kakas Dam 4 Dip Dan Rem 71 WK Kolonel C Muhammad Andi Kusuna SOS NG Sama-sama kita usapkan terima kasih kepada kodam Pak Diponegoro dan jajaran dandim yang ada di Webos. Ayo usapkan terima kasih. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panglima Kudapad Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Tandio Budi R.S. Sosti, bersilahkan. Bapak Panglima Kudapad Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Tandio Budi R.S. Kemudian dandim 0.713 Brebes Letkolhin Sabto Broto, S.I.M. Sikas dim 0.713 Brebes Mayor Ins Doktorandus, H. Abdul Aziz Lalo, T.J. Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, S.H.M. Hul Kapolres Brebes EKBP Guntur Muhammad Tarih, S.I.K. Juga hadir Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Yadiratmat Sunariadip, S.H., M.H., Camat Tonjong BPK, Lutman Hakim, S.H.M.S.I., Kepala DPU Kabupaten Brebes Sutaryono S.H.M.S., Kepala Desa Kuta Mendalaha, Fakuri S.A., dan warga masyarakat. nanti kau orang 2, 2, 6 ini dapat nomor 1 Ambil sepeda satu Eh satu, satu sepeda Ya, dapat sepeda adik ya Ini sama Ada amplop ini tadi Terima kasih Pak Pandem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih